Intro Dari dadaran tinggi, ada pesemang, Gunung Timu, Sumatera, Sumatera Itilah berita Pagar Lompas Channel Assalamualaikum Wr. Wb Berita Pagar Lompas hari ini bersama saya Mbak Cepi dan Teh Yanto Di Pagar Lompas Channel Oke Teh Yanto, ada berita apa saja nih untuk hari ini? Baiklah untuk berita pertama Pagar Lompas hari ini Camat Dempo Utara, Ferizal Rosby mengecek tapal batas wilayah Pagar Lompas dengan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat Ferizal ingin memastikan tapal batas itu masih dalam keadaan yang baik Berikut selengkapnya Ferizal menuturkan, tapal batas wilayah itu sangat penting Inilah tanda yang memisahkan Pagar Lompas dengan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat Sehingga batas wilayah dua daerah ini jadi jelas Tapal batas ini harus dijaga keberadaannya, jangan sampai rusak Kalau rusak itu harus kita laporkan kepada pihak terkait Makanya kita harus cek, katanya Berita selanjutnya Gubernur Sumsel, Hermanderu, melaunching aplikasi MarketPage dengan sebutan CB Jajo Dengan tujuan agar hasil produksi pangan dapat dipasarkan kepada masyarakat Sumsel Berikut liputannya Hermanderu meminta agar semua unsur pemerintahan untuk dapat berkonsentrasi di dunia pertanian Serta fokus dalam mewujudkan Sumsel mandiri benih Dengan adanya benih mandiri Maka pertanian Sumsel dapat mengepesienkan Waktu dan harga yang tentunya akan berdampak pada modal tanam para petani yang lebih murah Jelasnya Mbak Cepi, Pagar Lompas Channel Berita selanjutnya Wali kota Pagar Alam, Alpian Maskoni menjelaskan Ketika kualitas kopi membaik, maka harganya juga ikut naik Ada pun produk kopi yang berkualitas bisa dihargai dengan harga yang cukup tinggi Berikut selengkapnya Alpian Maskoni mendorong supaya petani kopi di Pagar Alam memperbaiki kualitas Salah satu cara memperbaiki kualitas ini dengan rumah produksi kopi Rumah produksi kopi ini dilengkapi dengan soladray Ini akan membuat kualitas kopi membaik Betulnya Mbak Cepi, Pagar Alam Post Channel Berita selanjutnya Bupati Empat Lawang Haji Janci Muhammad menginginkan tahun 2021 ini Empat Lawang kembali meraih predikat Kabupaten Peduli Hak Azazi Manusia Berikut liputannya Pada tahun 2019 Kabupaten Empat Lawang mendapatkan predikat Kabupaten Peduli HAM Tetapi di tahun 2020 hilang, tidak dapat lagi Saya ingin Empat Lawang harus kembali mendapatkan predikat Kabupaten Peduli Hak Azazi Manusia Penghargaan ini penting, pengakuan negara sangat penting Tegas Jonci Mbak Cepi, Pagar Alam Post Channel Berita terakhir Pagar Alam Post hari ini Wali kota Pagar Alam, Alpian Maskoni serukan seluruh anggota aparatu sipil negara di lingkungan pemerintah kota Pagar Alam Untuk memberikan dukungan megalit besemah di Anugerah Pesona Indonesia World tahun 2021 ini Berikut selengkauan Pemerintah kota Pagar Alam melalui Distribut Kota Pagar Alam terus berupaya mengajak masyarakat Untuk berpartisipasi memberikan dukungan kepada situs sejarah kota Pagar Alam Yakni Megalit Besemah Dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia World 2021 Tercatat ada sebanyak 46 situs Megalit yang terdata saat ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Sebut kapian Mbak Cepi Pagar Alam Post Channel Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Post Channel Jangan lupa like, subscribe, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!